Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skystreet Halo Nah, di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game blog script Jadi buat penonton yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja Nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah, nanti kalau kalian ada klik copy Silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nah, nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya Nah, ini tulisannya punya gracehub Dan ya, kalau misalnya kalian lihat Ini tuh scriptnya beda teman-teman ya Sama yang sebelumnya yang pernah aku share Nah, ini tuh punyanya Satu init punya satu developer Tapi dia itu bikinnya beda teman-teman ya Jadi, kalau misalnya kalian lihatnya disini gracehub Terus, kalau misalnya kalian lihat di scriptnya itu tulisannya flash Nah, ini kurang lebih sih kayak gitu teman-teman ya Tapi, disini ada sedikit perbedaan Mungkin kita langsung cek aja teman-teman ya Disini kita scroll aja ke bagian bawah Di bagian main-nya Nah, ini juga kalau misalnya kalian lihat Ada toggle-nya Toggle itu kayak gini Yang gracehub satu lagi Kalau misalnya kalian mau coba silahkan aja Itu kalau gak salah yang logonya itu petir gitu teman-teman ya Petir yang warnanya hijau Kalau gak salah teman-teman ya Kalian bisa cek aja Nah, ini kalau turun bagian bawah Langsung kayak gini Bagian atasnya semua gak pernah aku setting teman-teman ya Nah, sama sedikit info script ini Itu kalau gak salah ada ginyat Cuma mudah aja teman-teman ya Cuma lima detik gitu Kayak satu langkah aja Tinggal kalian skip aja Terus tinggal di copy Nah, ini tinggal langsung pilih weapon gini Terus pilih ini teman-teman ya Kalau aku biasanya Kalau gak fast pake default Cuma pake default dulu aja teman-teman ya Gak apa-apa Nah, tipenya biasanya aku dari atas teman-teman ya Mau dari samping atau dari bawah Boleh aja teman-teman ya Distance-nya bisa disetting 20 atau 25 Pake di 20 aja teman-teman ya Supaya rata-rata gitu teman-teman ya Terus scroll lagi bagian bawah Fastech udah on Bring on Semua on teman-teman ya Turun lagi Nah, disini kalian bisa lihat ya Ada untuk bypass-nya juga Nah, cuma biarin aja di skip Nah, ini langsung aja kayak gini Semuanya ini udah on otomatis teman-teman ya Gak ada yang aku setting Jadi ini default gitu Terus tinggal langsung klik yang farm mode gini Nah, kalau udah di klik ini Kalian bisa lihat ya Nanti disini Dia itu ada sistemnya Jadi sistem farm ini Aku gak gitu ngerti Ini fungsinya buat apa teman-teman ya Kenapa dia itu kayak Pindah-pindah gini teman-teman ya Gak tau mungkin karena NPC-nya terlalu deket Atau emang sistem Bypass-nya mereka Atau gimana Aku gak gitu ngerti Supaya gak mudah kena reset gitu Maksudnya teman-teman ya Nah, cuma disini Kalau misalnya kalian lihat Sistem farm-nya masih bisa dipake Cukup smooth juga Nah, cuma disitu tadi teman-teman ya Yang untuk masalah TP-TP-nya itu Yang aku gak gitu ngerti Nah, disini sambil aku tunjukin fitur lainnya Sedikit info juga Kalau misalnya kalian Kurang suka sama script yang ini Ternyata kalian bisa cek aja Script-script yang lainnya Mau yang satu bulan lalu Atau dua bulan lalu Bahkan mau satu tahun lalu Kalian bisa langsung pake aja Biasanya itu Walaupun udah satu tahun lalu Sama developer-nya Tetap selalu diupdate Jadi kalau kalian Butuh yang Nokia Atau mungkin butuh yang lebih bagus Atau yang kayak gimana Bisa langsung search aja Kayak gitu ya Disini langsung aja Di bagian sini ada untuk start Kayak gini ya Untuk tinggati startnya Pada umumnya kayak gini ya Untuk tinggati start dari karakter Terus kalau bagian bawahnya Disini gak ada Cuma visual aja Nah, ini visinya udah nge-spons Langsung aja kita cek lagi Sistem farmnya Nih Kalau kalian bisa liat ya Dia itu Kalau di area lainnya Aku gak gitu ngerti Di level lainnya Cuma kalau di level yang terakhir nih Dia sesekali itu kayak TP-TP atau pindah-pindah gini Tuh, kalian bisa liat kayak gini ya Kalau misalnya dari kalian Yang suka kena reset Terus mau coba yang pake Kayak gini Bisa aja temen ya Silahkan Cuma kalau misalnya Kalian lebih suka yang biasa aja Atau yang diem gitu Bisa langsung pake script lainnya Simpel aja Karena hampir semua script block sulit Itu udah aku share Jadi kalau Emang kalian ada yang tau Script yang belum pernah aku share Terus kalau menurut kalian bagus Silahkan bisa tulisnya Di kolom komentar Pastinya nanti bakal aku show gitu Nah, kurang lebih sih kayak gini Untuk di bagian levelingnya Kalau turun lagi bagian bawah Ada untuk chest farm Ada bone farm Terus bagian bawahnya lagi Disini ada untuk yang level-level NPC Nah, disini bagian bawahnya lagi Ada untuk material farm Ada boss farm juga Kalian bisa liat lewat sini Nah, untuk masteringnya langsung dicek aja Temen ya Pake yang sekitar mungkin temen ya Supaya agak beda kayak gini Ini defaultnya 100% Kayak gitu Biarin aja F-nya mungkin di off-in aja Karena aku pake flame Temen ya F-nya itu buat terbang Langsung aja klik yang ini temen ya Mastery Nah, kayak gini Nah, kalau sekitar berarti di pulau ini Tuh, kalian bisa liat ya Nah, pengurangan HPnya kayak gitu Udah rapih banget tuh ya Untuk masteringnya sih oke banget Ya, scriptnya nih Tuh, kalian bisa liat ya Oke banget nih Tuh, gak ada masalah Tuh, berhentinya juga dia Gak terlalu tipis Jadi ini defaultnya juga udah bagus Tapi kalau misalnya kalian mau setting Untuk HPnya Boleh-boleh aja Di 20% Atau 15% Silahkan aja Tuh, oke banget Untuk masteringnya Masuk semua ke free Berhentinya tuh Gak kelewatan gitu Tapi disini Walaupun dia itu pake fast stack Yang gak terlalu fast Itu masih tetep oke Tuh, gak perlu di-offin gitu ya Fast stacknya Tapi kalau misalnya Kalian ada yang suka kelewatan Bisa di-offin fast stacknya Atau gak Kalian bisa di-setting disini Tuh, mau 20 Atau mau 30 Atau mau berapa Silahkan aja tuh nih Disininya nih Nah, langsung aja Kalau turun lagi bagian bawah Ada observation Nah, kayak gini Untuk menu main ya Terus, kalau menu keduanya Menu format to quest Nah, disini untuk fighting style Kalian bisa lihat disini ya Udah sampai gatuman juga Terus, ada cake prince Ada elite Ada body sword Ada yaman Ada side tuh ya Cavender Udah sama hop servernya Jadi, kalau kalian butuh Mau pake Nah, bisa kayak gini Sambil hop server Jadi, bisa pindah-pindah gitu ya Tushitan Kalau untuk quest-quest yang simple Harusnya semua script itu Work, kecuali kalau Yang kayak Kompleks itu Kayak CDK Atau mungkin soal gitar Kalian bisa pake script khusus Script khusus yang aku saranin Tetep sama Dari dulu Selalu pake punya Hohab Karena punya Hohab Itu udah banyak banget Yang pake Dan udah Emang terjamin banget Untuk masalah Untuk questnya Terutama yang kompleks-kompleks itu Pasti work Nah, bagian sini Bagian bawahnya tuh ya Semua kayak gitu Quest-quest Disini untuk combat Atau PvP Nah, ini juga lumayan Sama ada info Dari karakter kita Di bagian bawahnya Kalau buat PvP Udah akuisir juga Ada auto-aim Sama auto-bunty Tinggal langsung cek aja Nah, disini untuk teleportnya Tampilannya kayak gini Ada full moon checker Mirror checker Ini kayak gini Ada untuk yang Gear juga Teleport ke gear Oke juga NPC Juga ada nih ya Membantu banget ya Kalau misalnya kita Lagi butuh ke NPC Nah, disini ada Teleport island Sama teleport CB juga nih Disini kayak gitu ya Nah, terus disini ada Rate Untuk rate-nya kayak gini Kita cek microchipnya aja Kalau auto-rate sih Hampir semua script Udah dijamin bisa sih Kalau buat sekarang-sekarang ini Karena ya auto-rate Itu script basic Hampir script-script Yang biasa juga ada Ini baru sampai Phoenix Belum ada dock-nya Jadi kalau kalian butuhin dock Bisa teleport kelep aja Disini pun udah disedaiin Tinggal TP-klep Beli microchipnya Tapi kalau misalnya Kalian cuma mau Kumpulin fragment Itu kan bisa pakai Rate-up aja Tidak ada masalah ya Nah, di bagian sini Ada untuk ISP Kayak gini tampilannya Untuk ISP-nya Nah, terus ada untuk Freed Untuk beli-beli Freed Ada untuk yang snap-nya juga Terus disini ada Makan Freed Kayak gitu Ini ada store Freed Kayak gitu ya Random Freed Ya udah oke banget ya Untuk bagian Freed Untuk bagian shop-nya Kayak gini Shop-nya juga oke Udah ada harga-harganya gitu Jadi ngebantu banget Buat yang belly-nya terbatas Ini ya Ini ya Ini bagian bawahnya Disini ada untuk MSC MSC-nya juga udah oke Ada open UI-nya Ini ada untuk team-team gitu Untuk change team Ada untuk ability Kalian bisa liat ini Ada highlight Ini kayak gini Tampilannya Banyak banget ya Kalau MSC-nya Harusnya disini Udah lengkap banget Untuk di bagian MSC-nya Gak ada masalah Kayak biguda Kayak gini Max zoom Juga udah tersedia Terus cross-collo aja Bagian bawah Ada untuk grafik-grafik juga Sama FPS boost Yang terakhir Nah, paling bawah sendiri Disini ada untuk Aktifin race Kayak gitu Nah, yang terakhir Disini menunya Ada untuk help race before Ada untuk lever Kayak gitu Sembagaianya Disini ada untuk TP ke door Terus bagian bawahnya Ada untuk trialnya Nah, jadi mungkin kurang lebih Gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat penerian yang udah nonton videonya Buat penerian yang suka semua videonya Bisa di like Dan buat penerian yang gak suka semua videonya Bisa di dislike Terus buat penerian yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi Buat discordnya Dan buat penerian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru Dari channel Skystroid Thank you See you next time Bye-bye